Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah izinkan saya membaca profil singkat beliau Beliau adalah alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Erlangga Jadi seperti pulang kampung halaman ya Bapak ya Alhamdulillah beliau alumni FISIP Universitas Erlangga Kemudian melanjutkan studinya sehingga meraih gelar Master of Philosophy Di bidang politik internasional dari University of Glasgow, Skotlandia United Kingdom Serta melanjutkan studinya hingga meraih gelar Philosophy of Doctor Di bidang antropologi politik dari University of New South Wales, Sydney, Australia Jadi pengalaman akademiknya luar biasa Pak Dimas J Dan saat ini beliau juga sebagai koordinator perkumpulan kader bangsa Luar biasa Siap Alhamdulillah ini kita kedatangan tamu agung di sekolah Pasar Sarjana Pada hari Jumat yang mulia ini di pagi hari ini Mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk mengawali hari Mudah baik, bulan baik Ada pun pembicara kita yang kedua adalah Profesor Badri Munir Sokocho Beliau adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Selamat pagi Bapak Prof Selamat pagi Selamat pagi Sehat selalu ya Prof ya Selamat sehat, tetap semangat Alhamdulillah sehat dan semangat Nah ini tema kita kali ini memang untuk membahas milenial dan daya saing Terhadap adanya COVID-19 ini yang seolah-olah adalah cobaan tiada akhir ini Kalau kita menganalogikan dengan lagunya The Light gitu ya Sampai kapan ini akan berakhir kan Seakan derita tiada akhir kalau The Light Ada milenial yang suka The Light Makanya saya singgung The Light ini Dia milenial penasaran cari The Light ini Karena memang taksonya tentang milenial targetnya milenial Jadi biar tertarik Apa sih The Light itu bisa mencari Ada lirik lagunya itu seakan dia terderita tiada akhir Nah tentu saja untuk mengakhiri COVID-19 ini Tidak saja peran dari pemerintah Peran dari tenaga kesehatan Tapi juga diharapkan adanya peran daripada generasi milenial Untuk bersama-sama bersinergi membantu mengakhiri COVID-19 ini Atau setidaknya meminimalisir pencegahan penularan Dan juga memaksimalkan untuk upaya mensosialisasikan dengan hal-hal adaptasi kebiasaan baru Yang mana tampaknya ini akan menjadi bagian daripada hidup kita Yang saat ini sulit untuk dipisahkan atau dihilangkan Nah mungkin untuk pembicaraan pertama mungkin akan disampaikan oleh Prof. Badri Munir Sukoco Monggo Prof. Badri untuk merefresh atau memberikan semangat Para generasi milenial ini terhadap potensi-potensi yang dapat dimaksimalkan Dalam mengatasi atau mengadaptasikan dengan adanya COVID-19 ini Kepada Prof. Badri Monggo saya silakan Terima kasih Pak Witra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini judulnya saya coba begini Mas Don Saya manggilnya Mas Don aja Singkatan Dimas Oginukro Tuhan kami kamarnya bersebulan Di kawasan-kawasan dulu S1 Karamunjangan Iya Karamunjangan 277B Ini saya sebutkan bahwa pemuda ada Gen X Milenial, Gen Z, Post Gen Z Kalau kami berdua ini memang masih Gen X Sedangkan yang pemirsa hari ini mungkin bisa Milenial dan Gen Z maupun Post Gen Z Kalau kita lihat disini misalnya ada tren baru memang Bahwa Presiden Perancis ini cukup muda Macron, Emmanuel Macron Kemudian Jacinda Ardern juga Youngest Movement Leader untuk Selandia Baru Kemudian Justin Redoux untuk Kanada juga Relatif muda secara fisik ya Tapi secara mental pasti sangat major sekali Kalau kita lihat juga Yang kemarin baru dilantik President of the United States Ada Joe Biden Umurnya 78 tahun Kalau kita tambahin dengan Mahathir Muhammad kemarin yang 93 tahun Ya itu agak anomali gitu Terus ada Donald Trump 70 tahun Yang termuda adalah Theodore Roosevelt Ada John F. Kennedy Obama sendiri masih urutan yang kelima yang termuda Terus kalau kita lihat ini Bapak pendiri bangsa Mengatakan bahwa seribu orang tua bisa bermimpi Satu orang pemuda bisa mengubah dunia Ada juga yang selalu dijadikan profil banyak orang adalah Beri aku seribu orang tua Ini saya akan ku cabut semayru dari akarnya Beri aku sepuluh pemuda Ini saya akan kuguncangkan dunia Ini kata-kata penyemangat pagi Yang saya rasa juga cukup menarik Kita pelajari bahwa Bung Karno itu dilantik menjadi Presiden Untuk Indonesia umurnya baru 44 tahun Umurnya Mas Don 43 sama berarti Oke Di sisi yang lain ini memang ada tren yang cukup dominan di dunia Saat ini ada rapid urbanization Ada changing demographic Ada hyper globalization Ada astrality innovation Nah yang saya ingin sampaikan di sini memang Ada banyak angkatan kerja yang sudah menua Tapi banyak angkatan kerja yang juga mulai masuk Dan mulai mendominasi Ada Genset Spendingnya juga cukup gede Kemudian mereka punya kebutuhan tersendiri Dibandingkan yang dimiliki oleh Gen X Maupun generasi baby boomers Nah kalau kita lihat di hasil sensus penduduk 2020 Tadi yang saya sampaikan Sebenarnya Gen Z Post Gen Z Kemudian Milenial maupun Gen X Itu kalau di total itu 85% Jadi ini adalah potensi yang luar biasa Kalau hanya ditambahi Milenial aja itu kurang lebih sekitar 60% Di Indonesia ini Milenial Gen Z sama Post Gen Z Jadi ini peluang yang besar yang perlu dimanfaatkan oleh Indonesia Agar generasi emas ini memang bisa kita manfaatkan untuk mentransformasi Indonesia Dari upper middle income menjadi lepas dari middle income trap Topik-topik yang selalu saya tulis Nah ini disini memang Bapak Presiden menyampaikan bahwa Visi dari Kabinet Indonesia Maju adalah keluar dari middle income trap Ada 5 program prioritas Yang pertama terkait dengan pengembangan SDM Khususnya milenial Dan yang kedua adalah transformasi ekonomi Nah disini saya akan mencoba menyampaikan bahwa Apa sih perannya generasi milenial untuk transformasi ekonomi ini Tadi Mas Moderator Mas Pawitra menyampaikan bahwa COVID-19 ini slash global economic cukup gede gitu 8,5 triliun dollar gitu Kalau si Cambridge mengatakan Kalau yang optimistik hanya 3,3 triliun Tapi yang kalau pesimis itu 82 triliun Kalau dibuat rata-rata ya 5,3 persen dari global GDP Untuk 5 tahun ke depan akan berkurang 5,3 persen ini luar biasa dampaknya sebenarnya Kalau kita lihat disini Ada fenomena yang cukup menarik Yang selalu saya sampaikan bahwa Elon Musk hanya dalam waktu setahun kekayaannya itu bertambah 2.352 triliun Sama kayak APBN kita gitu Terus bagaimana dengan Jebesos sama gitu Kalau kita lihat posisi dari top 10 orang kaya di dunia Khususnya di Amerika itu 8 orang itu pasti dari sektor teknologi Kalau Cina itu 6 orang dari teknologi Indonesia tidak ada Indonesia enggak ada Nah apa yang perlu kita lakukan disini Kalau kita lihat Elon Musk, Jebesos atau Microsoft Itu semuanya dimulai dari ketika mereka masih umur 20-25 gitu ya Dan ini juga start dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Florida Bahwa creativity is the new economy Data yang tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang memang kaya Itu saat ini memang berasal dari kreatif ekonomi Nah kalau kita lihat siapa itu kreatif kelas atau yang menjalankan kreatif ekonomi ini Ada dua macam Penghasil perguruan tinggi ini menghasilkan yang kreatif profesional Yang sebelah kanan Mereka akan mengisi profesi-fosi yang profesional Sedangkan yang super kreatif core ini startup-startup yang memang dihasilkan oleh saintis, engineers, artis, dan lain-lain Ini ada beberapa contoh gitu Super kreatif core yang memang menghasilkan kekayaan dan dampak yang luar biasa juga Tidak hanya ekonomi sebenarnya secara sosial, budaya nanti Dan tentunya politik yang nanti pasti bisa disampaikan oleh Mas Don Nah kalau kita lihat di sini yang kita sampaikan bahwa Indonesia itu hanya punya kreatif kelas itu 7,95 persen 2015, itu tahun 2015 ya Kalau ingin keluar dari middle income trap Indonesia ini harus bisa mengisi kreatif kelas orang-orang yang bergerak di sektor kreatif 20 persen Nah saat ini apalagi dengan adanya pandemi dan lain-lain ya Mungkin data 7,95 persen ini tidak akan berubah Dampaknya apa sih gitu Kalau kita lihat di tahun 2030 Menurut proyeksi McKenzie Singapura ini akan menjadi negara dengan GDP per kapita paling tinggi di dunia 130 ribu US dollar per orang Ketika kreatif kelasnya menjadi 53 persen Saat ini masih 47 persen Nah tentu Indonesia butuh boosting di sana Nah yang saya sampaikan di sini adalah Ketika Sebuah negara itu punya kreatif kelas yang besar Punya startup yang besar Itu nanti mereka akan menggeret ekonomi sebagai lokomotifnya Kalau kita lihat dalam fenomena apa ya Di Global Startup Ecosystem Report ini 5 tahun yang lalu Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou Itu tidak masuk dalam ranking ini Tapi dalam 5 tahun terakhir Langsung masuk dan posisinya langsung terhormat Beijing 4, Shanghai 8, Shenzhen 22, Hangzhou 28 Kenapa? Karena China itu baru membuat program strategis Made in China 2025 Ada 10 sektor industri yang memang disasar oleh pemerintah China Dan itu membuat China image tentang membuat produk yang tidak berdaya saing Atau bernilai tambah tinggi Karena hanya copy based atau imited product Me to product Diharapkan oleh premier leakage yang itu akan berubah Nah saat ini kalau melihat dari startup tadi Itu sebenarnya China sedang merubah dirinya Nanti saya berikan ilustrasi disini Apa yang dilakukan China untuk merubah diri Semuanya berawal dari patent China misalnya saat ini berhubungan atau beririsan dengan USA pada digital communication Untuk komputer teknologi juga beririsan juga antara USA dengan China Terus saya cek lagi patent itu pasti dihasilkan dari publikasi Nah ini data dari Saifal yang kami coba hasilkan bahwa ketika China itu sudah memutuskan 10 industri strategis yang akan dipakai Semua riset mereka itu akan difokuskan pada 10 bidang industri yang mereka lakukan Ada algoritm ini yang membuat Donald Trump sebelumnya itu emosi terus sama China Ada yang kedua adalah secondary batteries dan yang terakhir adalah fotokatalis Nah ini ada fenomena menarik Mas Don dan hadirin hadirat pada Jumat ini Ini kalau kita lihat memang electric vehicle saat ini yang berasal dari China hanya 5% Tapi 60-75% itu berasal dari suppliernya China Dengan kata lain sebenarnya China sangat dominan sekali untuk electric vehicle ini Hal ini juga dibuktikan dengan publikasi yang terkait sama electric vehicle Hampir 68% di seluruh dunia dengan patent yang sangat dominan juga di sini Electric vehicle Begitu juga untuk robotics maupun solar panel Penguasaan first tier suppliernya China itu cukup luar biasa Nah apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ini nanti saya akan bahas agak di akhir Saya menyampaikan bahwa pengembangan startup ini pasti berawal dari perguruan tinggi tadi Karena semua tokoh teknologi yang tadi saya sampaikan Itu mereka membuat startupnya ketika mereka masih usia-usia kuliah Saat ini mungkin Gen Z atau milenial Ini kalau kita lihat perkembangannya Mas Don Tahun 2010 tidak ada perguruan tinggi China yang masuk di ranking dunia 2015 sudah masuk nomor 48-49 2020 sudah nomor 23-24 Pemerintah China spending duit gede sekali untuk riset Sekaligus infrastruktur untuk riset Karena nanti hasil riset itu akan dipatenkan dan dihilirisasi oleh startup-startup yang dihasilkan oleh mahasiswa yang ada di sana Contoh yang terbaru adalah ini ada perguruan tinggi Sustek namanya Southern University of Science and Technology di Sencen Itu nilai risetnya saat ini sudah setara dengan NUS 541 million US dollar NUS 572 Bagaimana dengan startup-nya tentu luar biasa Karena mereka punya banyak patent yang sedang dikembangkan Kemudian juga mereka mengundang teknion di Sencen itu Diversitasi oleh Likasing Foundation Terus pemerintah Kuangtong tempat si Sencen ini beroperasi Itu menyediakan lahan 33 hektare dan sekaligus bangunan yang setara dengan 25 triliun Hanya dalam setahun bangunan itu jadi teknion langsung beroperasi di sana Kenapa kok teknion yang dipilih oleh Sencen? Karena teknion cukup berhasil membuat startup yang paling banyak di seluruh dunia Ada 1.600 perusahaan startup dengan nilai 30 bilion US dollar Gede sekali ada 100 ribu kreatif kelas atau kreatif job yang dihasilkan oleh teknion Dan ini yang membuat Israel cukup dominan untuk startup-nya Bagaimana dengan Indonesia? Ini saya sampaikan potensinya Misalnya nih, saya membayangkan masing-masing daerah Kayak Bandung atau Surabaya atau Jakarta Itu akan memanfaatkan potensi yang dimiliki ini Untuk Bandung itu ada arsitektur ya Si ITB nilai apa, rankingnya cukup tinggi Art and design juga cukup tinggi Kemudian untuk bisnis juga tinggi Computer science tinggi Terus engineering civil structure tinggi Electrical engineering juga cukup tinggi Nah, tugas pemimpin daerah maupun pemimpin nasional Di pemimpin daerah itu bisa gubernur atau kabupaten, bupati atau wali kota Bagaimana memanfaatkan potensi ini? Sebagaimana yang dilakukan oleh si Sencen tadi Atau di Haifa tadi di Israel Atau di daerah Boston dan lain-lain Yang mereka memanfaatkan dan menggunakan perguruan tinggi Generasi milenial ini menjadi akselerator dan katalisator transformasi ekonomi Di daerah dengan startupnya tadi Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantiknya Pak Tenun Terima kasih Prof. Badri Jadi memang bermanfaat ya Saya juga baru tahu ternyata Cina itu The Great Leap Forward-nya cepat sekali Ngompatan ke depannya cepat sekali Hanya dalam beberapa tahun bisa melampaui masuk ke 20 besar ranking universitas dunia Sama halnya dengan Elon Musk yang ternyata satu tahun itu bisa mengumpulkan kekayaan setara dengan APBN kita Itu kalah pesugihan manapun dengan Elon Musk Jadi luar biasa Oke selanjutnya mungkin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Badri Mungkin Pak Dimas Okinogroho bisa menyampaikan pemaparan tentang hari ini Khususnya mengenai potensi-potensi kaum milenial Dalam meningkatkan semangat sinergitas pembaruan ekonomi Sehingga ekonomi kita akan menjadi lebih baik Munggu kepada Pak Dimas disilahkan Terima kasih Mas Pawitra Prof. Badri yang saya hormati dan kagumi Ini Saya Apa namanya Ini presentasi yang sebenarnya bukan Designatedly untuk Acara ini karena sebelumnya ada Pernah ada pertemuan juga Tapi ini mungkin bisa Saya gunakan untuk Mungkin satu dua slide Untuk di pagi hari ini Mungkin bisa slide kedua aja langsung Mas terima kasih Ini saya dengan Prof. Badri Seperti yang disampaikan Prof. Badri ini punya luar biasa Kenangan Jadi beliau ini salah satu inspirasi kita ini Anak-anak muda kos-kosan di zamannya Jadi beliau ini mainnya tetap ada Tapi belajarnya dahsyat Ya kan Dan dia luar biasa Dia role model diantara kawan-kawan Saya langsung saja mungkin Prof. Badri dan Mas Pawitra Kawan-kawan semua Hadirin dan hadirat di hari Jumat yang mulia ini Ini luar biasa forumnya Air Langga Forum Podcast Ini salah satu inovasi dari perguruan tinggi juga Yang pertama mungkin saya pikir ya Mungkin ada juga di tempat yang lain Tapi saya pikir ini adalah otentik Karena langsung dikelola langsung oleh Sosok yang sangat Apa ya namanya Sangat dibutuhkan oleh bangsa ini Terkait dengan ekonomi kreatif Dan masa depan Perekonomian dan Strategis ya Untuk Indonesia Sepanjang diskusi saya dengan Prof. Badri Beliau sangat concern dengan Aspek Sosial ekonomi dan industri strategis Dan itu yang membuat Saya pikir yang dibutuhkan oleh bangsa ini ke depan Anyway dalam tema pagi hari ini Kita bicara tentang anak muda dan Daya saing ya Daya saing Tadi disampaikan oleh Prof. Badri Yang intinya sebenarnya Kekuatan kita jika ingin maju Seperti Tiongkok dan bangsa-bangsa lain Atau ingin menghadirkan sosok-sosok Kemulai mungkin data dari BPS baru-baru ini yang Menyatakan ada sekitar 64 juta anak muda 16 sampai 30 tahun yang Masuk dalam usia produktif Tapi dalam perspektif saya Jika kita ingin melihatnya dalam konteks Perspektif yang lebih strategis Maka sesungguhnya anak-anak muda ini juga menjadi Penggerak Dan penguat demokrasi kita Karena demokrasi itu akan memunculkan space of inovasi dan space of creativity Yang membuat kemudian bangsa ini menjadi lebih dinamis Dan mampu kemudian secara terbuka menerima ide-ide baru untuk kemudian dikonsolidasikan Nah persoalan dikonsolidasikan ini Kita butuh sesuatu kalau dalam political science namanya political order Jadi sebuah tertip politik Nah tertip politik ini bisa regulasi Bisa society Bisa tatanan Nah ini yang akan kita bicarakan PRnya ternyata bisa jadi disini Kenapa kemudian berbagai orang-orang hebat Berbagai inisiatif-inisiatif dahsyat Tapi lalu kemudian seringkali tidak mampu termonetize Tidak mampu terkapitalisasi Karena memang ternyata Jangan-jangan ada persoalan yang sangat basic Yang semestinya harus diperhatikan Merujuk pada berbagai pengalaman negara maju Nah saya melihat sini adalah peran kampus dan perguruan tinggi Yang mampu melakukan sebuah informal political order Jadi disitulah sesungguhnya karakter building dibangun Disitulah kemampuan kapasitas dan integrity dibangun Loyalty juga dibangun Nah ini disitu PR terbesar kita Saya akan bicara itu di slide berikutnya Next Singkat aja ini mungkin juga tentunya kawan-kawan pasti sudah memahami data ini Penduduk usia kerja kita itu kurang lebih sekitar 199 juta Dari total penduduk mungkin sekitar 250-an ya Lalu kemudian dari sini Angkatan kerja kita 137 juta Lalu pengangguran itu Sekitar 6,8 sampai 7 juta Nah angkatan kerja baru diperkirakan sekitar 2,24 juta ini konsisten Tapi yang menarik Yang menjadi dampak pandemi Mas Parawitra Sekarang itu banyak yang di PHK juga Dan ini kemudian menjadi jumlah Apa namanya Tenggak kerja yang sedang mencari pekerjaan gitu ya Itu menjadi bertambah kurang lebih sampai 9 Kalau bisa ditambah sampai 13 juta Kalau mulai data terbaru dari KPC PEN Komite Penanganan COVID dan Pemulian Ekonomi Nasional Yang menarik disini juga kita bagi Kalau dari penduduk usia kerja ini Yang dari angkatan kerja yang betul-betul bekerja Sekitar 131 juta Itu ada pekerja penuh yang full timer Tapi juga ada pekerja paruh waktu Sekitar 31 juta Lalu setengah menganggur Ini 8,34 juta Meskipun nanti akan dilihat lagi Pekerja paruh waktu setengah penganggur Itu secara arsitektur sosiologisnya Mereka lebih banyak backgroundnya apa gitu Setelah pendidikan dan seterusnya Karena ini juga akan kita kaitkan dengan potensi ekonomi kreatif Dan ekonomi digital di masa depan Next Selanjutnya Ini kurang lebih Revolusi industri dan potensi ekonomi ke depan Kita tahu semua bahwa Revolusi industri keempat ini 4.0 ini adalah sebuah kombinasi berbagai pendekatan Disiplin maupun teknologi Yang mana memang Aspek multitasking ini tidak bisa dihindari Menjadi salah satu keunggulan dari setiap bangsa Tadi yang disampaikan oleh Prof. Badri Di kampus-kampus itu Bagaimana best practices atau success story-nya Singapur, Taiwan, lalu Israel Itu sesungguhnya dibangun dari sebuah ketangguhan dalam menguasai aspek-aspek yang sifatnya cross-border ataupun multitasking Jadi saya pikir di saat yang satu sisi mereka generalis tapi mereka satu sisi mereka betul-betul sangat detail Di saat yang sama mereka detail tapi at the same time mereka juga bisa sangat general Sehingga ketika mereka diajak ngobrol soal policy mereka oke Di saat ngobrol mereka soal project detail mereka bisa Nah jadi anda bisa bayangkan ini saya membayangkan kayak kalau misalnya Prof. Badri atau kawan-kawan semua pernah nonton film Jason Bourne itu Jadi Jason Bourne is actually made by apa namanya by a nation untuk me facing the challenge of the world of globalization Jadi mereka respon mereka ini gitu Dan pertanyaan terbesar kemudian adalah apa dan bagaimana kok bisa ada produk sebuah bangsa menjadi seperti itu Kenapa ada sosok yang tangguh yang apa ya ya insan kamil Jadi tanda kutip inginnya ya sempurna lahir batin Karena jadi pemimpin itu kan tidak hanya secara intelektual ya secara fisik dia harus sehat Tapi juga secara batin dia harus benar secara intelektual dia juga harus tajam Dan bisa bayangkan yang hal seperti itu kita bisa lihat juga di berbagai bangsa yang sudah sukses ya Jepang, Taiwan Tapi mereka satu sisi tetap humanis Mereka menghargai perbedaan, mereka menghargai mereka melakukan toleransi, mereka tidak ingin ada konflik too much Dan mereka membangun sebuah masyarakat yang harmoni Mereka tidak ingin kelihatan ada sugi dewe Mereka ingin membangun pemerataan juga at the same time Mereka recognize basic needs dan basic right Jadi ini yang menurut saya penting ya untuk bagaimana memahami secara sosi antropologis dan sosial ekonomis sekaligus sosial politik di Indonesia Yang justru memang PRnya banyak tapi kita butuh orang-orang tangguh Ini bukan menurut saya bukan utopi tapi ini pernah dilakukan di banyak negara juga anyway Ketika pendekatannya itu pas dan kita paham sesungguhnya apa yang harus kita lakukan dan kita mau kemana Job creation yang kemungkinan akan diprediksikan itu adalah pekerjaan yang fleksibel Sehingga tadi saya sampaikan orang-orang yang memiliki kemampuan paruh waktu kerjanya Itu sejujurnya fit dalam situasi seperti itu Lalu multiple jobs dan kebanyakan memang temporer Konsekuensinya sekarang ada perubahan pada sistem kompensasi Menyusutnya peran serikat pekerja ini suka atau tidak suka Kita bersaing dengan negara lain yang mana negara lain menawarkan fasilitas space yang juga menarik Terhadap investasi lalu tenaga kerja kosnya juga tidak begitu besar Dengan kapasitas atau skill dari tenaga kerjanya bagus Anda bisa belajar dari pengalaman Vietnam misalnya Prof. Badri Mungkin kita bisa melihat bagaimana beberapa perusahaan besar itu akhirnya harus memindahkan perusahaannya dari Indonesia ke Vietnam misalnya Karena memang di sana potensi bukan potensi tapi apa tawarannya mungkin lebih menarik Lalu ada sistem social protection insisi politik yang lebih inklusif Nah ini hal yang sesungguhnya kemarin menjadi pertimbangan untuk dibuatnya sebuah regulasi baru Yang menurut saya justru sangat fenomenal kawan-kawan pasca reformasi struktural yang ditawarkan IMF tahun 97 dan 98 kepada Presiden Soeharto waktu itu Di mana terjadi proses desentralisasi Prof. Badri Dan kita tahu bahwa kemudian dunia bergulir, kontestasi berjalan terus Dan sekarang muncul pemain-pemain regional yang dahsyat menjadi pesaing Indonesia Sementara pasar kita masih pasaran terbesar, mau tidak mau kita harus melakukan konsolidasi Baru-baru ini Presiden Jokowi Dodo dan Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto Dan beberapa menteri KL yang lain mereka kemudian melakukan inisiatif yang disebut dengan Omnibus Law itu Nah itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang memang dengan berbagai kontroversinya Itu sesungguhnya mencoba untuk melakukan adaptasi yang sangat serius Secara struktural itu dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia ke depan Yang terkait dengan perkembangan-perkembangan yang saya sampaikan tadi Menuju pada 4.0 atau 5.0 Meskipun banyak penentangan, banyak kontroversi Tapi itu adalah dalam situasi yang seperti yang kita hadapi Apalagi di masa pandemi ini Kita butuh pemulihan ekonomi dan kebangkitan ekonomi Tapi nanti akan kita lihat secara kritis bagaimana realisasi dan kemungkinan-kemungkinan Terkait dengan Undang-Undang tersebut Ini yang menjadi kunci dari situasi yang menurut saya bisa kita ambil lesson learn ya Bisa ambil pelajarannya yaitu bahwa kita membutuhkan sebuah kapasitas, integritas, dan loyalitas Kapasitas ini terkait dengan pengetahuan dan kompetensi Knowledge and skill, tapi juga disitu ada network, jaringan Lalu kemampuan kita how to convince people with our knowledge Lalu kemudian integrity, ini how to convince people with our morality Nah makanya UNER ini luar biasa UNER ini apa motonya Prof? Excellence with Morality Karena disini sesungguhnya kuncinya Sepintar apapun Anda, sehebat apapun Anda Kalau ternyata moralnya, mentalitasnya maling, korup, susah Kalau mentalitasnya ternyata destruktif Itu payah dan tidak mampu membangun sebuah social harmony dan productivity Jadi integrity ini kaitannya juga dengan karakter, ahlak, budi pekerti Lalu menciptakan orang-orang menjadi pemimpin-pemimpin yang punya kapasitas sekaligus punya akuntabilitas Ini harus kawan-kawan, karena ini penting banget hari ini justru di era media sosial Di era anak muda yang jumlah populasinya begitu besar Sementara kelompok tuanya sudah semakin lama semakin berkurang Maka anak-anak muda ini butuh sebuah keteladanan Sebuah contoh Dan kita butuh pemimpin-pemimpin yang menjadi Kurang lebih itu adalah memiliki social capital yang disebut namanya bridging social capital Kalau kata Robert Putnam itu adalah orang-orang yang mampu menjembatani Bukan bonding social capital, tapi menjembatani dan mengintegrasikan melalui keteladanan Antara berbagai generasi dan berbagai segmen masyarakat Yang terakhir adalah kita butuh loyalitas Yaitu kesetiaan pada orang-orang nilai-nilai Yang membantunya untuk tumbuh dan besar Yaitu kepada orang tuanya, kepada sosial budayanya, kepada negara dan bangsanya Ini penting sekali Jadi seluruh mahasiswa-mahasiswa pasar sajana UNER dari berbagai manapun dia berada Dia harus betul memegang teguh sosial budayanya Karena sesungguhnya disitulah harta karun dari social capital dari Indonesia Hampir semua negara maju Mau Amerika dengan Anglo-Saxonnya Mau itu apapun itu Dengan Eropa atau Belanda mungkin dengan Calvinismnya Atau Jepang dengan Bushido-nya mungkin ya Prof ya Lalu Tiongkok dengan Confusionnya Saya pikir RRC itu bukan komunis Tapi social capital yang dikedepankan adalah Confusionismnya Dan itu terjadi juga di Taiwan ya Prof ya Dan banyak di negara-negara yang majoritas itu adalah Dari bangsa, etnis bangsa, etnis Tiongkok Jadi saya pikir mereka mampu membangun sebuah social capital yang membuat mereka menjadi lebih progresif Sama sebenarnya dengan Kalau dalam sosiologi Weber itu adalah Etika protestan itu ada yang namanya progressiveness Jadi bagaimana sebuah kemajuan dalam Apa namanya kehidupan itu bisa dijalankan melalui kesadaran-kesadaran yang sifatnya adalah Hal-hal sifatnya positivistik, ilmu pengetahuan dan seterusnya Nah dalam komunitas masyarakat yang lebih luas juga kita saksikan Di masyarakat muslim, di masyarakat Asia secara lebih luas India, Melayu, lalu kemudian juga kebangkitan negara-negara timur tengah Seperti ini Emirat, lalu kemudian Saudi yang sekarang Itu ada kesadaran memang untuk memperkuat lagi social capital Dan itu kayaknya tiga hal tadi, capacity, integrity, dan loyalty Tiga hal ini harus integrated seglobal apapun zaman Yang kita kenal dengan globalisasi ini Konon katanya batas-batas wilayah sudah semakin blur, sudah semakin terhapus Tapi sesungguhnya nation state Development itu menjadi masih kata kunci dari pergerakan zaman Karena bagaimanapun negara bangsa itu harus memiliki Dia memiliki amanah untuk ngurusin rakyatnya Jadi rakyatnya itu harus maju, makmur, adil, dan sejahtera Intinya begitu Nah tantangannya bagi anak-anak muda Karena jumlahnya tadi besar banget Seperti yang disampaikan oleh Prof. Badri Mau tidak mau sekarang sudah harus ada regenerasi Baik itu tidak hanya di pemerintahan Tapi juga di swasta, di masyarakat sipil, civil society Seperti kampus, kita ketemu dengan sosok seperti Prof. Badri Banyak rektor-rektor muda Dan di media banyak pemerintah-pemerintah muda Lalu Anda bisa lihat sekarang new media New media itu banyak blogger-blogger Pemainnya semuanya lah anak-anak muda kawan-kawan Blogger, influencer, hampir semuanya Dan audiensnya pastinya juga anak muda Dan artinya Pemerintah, negara dalam hal ini juga arahnya harus ke sana Tadi Prof. Badri cerita bagaimana para trend di dunia hari ini Meskipun tetap ada pemimpin tua yang ingin bertahan Di tengah munculnya pemimpin muda yang dahsyat Di New Zealand, di Perancis dan seterusnya Tapi juga sesungguhnya pemimpin-pemimpin tua ini Mencoba untuk tidak konservatif Prof Jadi mereka seperti Biden itu Dia coba akomodatif terhadap anak-anak muda Lalu menggunakan tools anak muda juga Bagaimanapun suka tidak suka Jadi ini transisinya betul-betul sudah Sudah sangat memberikan tekanan pada situasi ekonomi politik hari ini Jadi yang namanya dulu old media to new media Old economy to new economy Lalu old politics to new politics Dan konsekuensinya memang Orang bisa bilang ya harus zero sum, hitam putih Menurut saya agak susah Karena namanya transisi Maka yang ada harus kolaborasi Jadi ya kita balik kepada esensi Pancasila Kita gotong royong, ya kolaborasi Saya lihat di sini mungkin Dan itu terjadi menurut saya di banyak institusi Bahkan di UNER saya pikir juga kerjasama Antara para profesor-profesor senior Dengan profesor muda seperti Prof Badri Ini menghasilkan sebuah energi yang luar biasa Lalu untuk kemudian Facing the challenge of the era hari ini gitu Nah kolaborasi Jadi kapasitas, integritas, loalitas Dan yang keempatnya adalah kolaborasi Kolaborasi ini menjadi penting Dan semuanya itu menurut saya Pertanyaan terbesar adalah bagaimana Kemudian hal-hal baik yang sudah kita tanam Terkait dengan capacity, integrity, loyalty Ini semuanya adanya di lembaga pendidikan Mulai dari kecil sampai mungkin yang di kampus Lalu kolaborasi juga dalam kaitannya dengan startup Dan seterusnya lah ya Tapi pertanyaan terbesar adalah Kemana nih orang-orang hebat yang dulu ketika di kampus Lalu kemudian ketika dia setelah di kampus Lalu mereka seringkali mendapatkan realitas Yang mereka tidak mampu merealisasikan idealismenya Itu yang saya pikir maka kampus harus tetap menjadi hub Economic and political hub yang krusial dan signifikan dalam membentuk bangsa ini ke depan Dan hampir semua negara maju tadi disampaikan oleh Prof Badri tepat sekali Mereka melakukan investasi yang gak ragu-ragu gitu loh total gitu ya Untuk memberikan tidak hanya riset fund-nya Mas Prof Badri Tapi juga sesungguhnya ada political will Ada policy betul-betul memang yang mereka perkuat adalah kampus terdepan Bahwa kampus itulah yang akan memang melahirkan presiden Kampus akan melahirkan menteri, kampus akan melahirkan gubernur dan malu kota Kampus akan melahirkan kepala desa yang keren karena ini kaitannya dengan dana desa Kampus akan melahirkan petani milenial yang tangguh Lalu menghasilkan entrepreneur yang dahsyat Menghasilkan startup yang keren Jadi kampus itu sesungguhnya adalah kawah candera di muka Dan menurut saya itu menjadi lebih otentik ketika Di pasca di era demokrasi yang sekarang itu Orang tidak ingin Orang udah capek dulu Tersegmentasi dengan pilihan-pilihan politik yang beragam Prof Jadi kita perhatikan kalau zaman kita dulu Prof Anak-anak 98 lalu selesai kuliah 99 atau 2000 gitu ya Banyak yang mungkin inginnya masuk partai Padahal di era kita juga Era kita itu transisi Prof Satu kaki kanan kita di era milenial Sekarang haki-haki kiri kita masih kolonial Jadi yang mungkin perspektifnya Jika kaitannya dengan regenerasi dan rekrutmen kepemimpinan Harus masuk organisasi-organisasi yang floating Yang dibentuk oleh pemerintah order baru waktu itu Misalnya KNPI lah Atau organisasi Cipayung Meski menunci Cipayung sampai sekarang survive ya Kayak PMI, HMI, GMI, GMNI, GMKI, PMK, itu kan Tapi mereka masih survive Tapi kita bicara I wanna talk about how to Apa namanya Provide a future leader Dari mana sesungguhnya Kalau zamannya Bung Karno pergerakan Mereka dari orang-orang pergerakan Di zaman Pak Harto orang-orang dari tentara Akmil Lalu di zaman reformasi Orang-orang dari partai Atau intelektual banyak Kita kenal Amin Rais Kita kenal Nurholis Majid Kita kenal Even Gusdur Itu orang-orang intelektual Pelan-pelan Itu udah ke arah entrepreneur Entrepreneur dulu Ada ketua apa namanya Sutris Nobahir Pengusaha Lalu Jadi banyak yang kemudian partai itu Backgroundnya Di banyak Pak Jokowi dengan segala hormat presiden Ini juga backgroundnya adalah pengusaha Nah ke depan Ini rekrutmen pemimpin bagaimana Pemimpinnya gak hanya Lagi-lagi politik loh ya Tapi kita bicara tentang The broader society of leadership Nah kampus lagi-lagi memainkan peran yang sangat penting Jadi Dan kampus juga yang sesungguhnya bisa membukakan Spektrum berpikir dari anak-anak muda hari ini Bahwa untuk keren itu gak mesti harus jadi wali kota kok Harus jadi bupati Harus jadi menteri atau presiden Tapi mereka bisa jadi sosok pengusaha besar Kayak Samsung Kayak Herul Tanjung Kayak Siapapun Anda bisa berkontribusi untuk membuat bangsa ini menjadi besar Jadi lagi-lagi Menurut saya harus ada political will dari pemimpin nasional Presiden dalam hal ini Diterjemahkan oleh para menterinya Memang betul-betul Mengarahkan kampus ini sebagai Sebagai potensi yang menjadi hub dari pembangunan bangsa ini Kedepan Dan udah gak bisa malu-malu lagi Gak bisa ragu-ragu lagi Ternyata kita bisa kok Untuk menyatukan yang saya sebut political order tadi Di era hari ini Orang Covid gini Kita dulu susah banget nih Untuk Problem terbesar dari pemerintahan mas Pasca reformasi itu birokrasi Itu harus diakuin Suka atau tidak suka Pasca Pak Harto turun Strugglenya itu adalah Survivingnya adalah bagaimana menertibkan Dan membuat birokrasi menjadi lebih baik Dari nasional sampai daerah Pelayanan publiknya Tapi ternyata Alhamdulillah di masa Presiden Joko Widodo ini Ya kebetulan karena ada pandemi Lalu kemudian birokrasi ini bisa dibuat lari Bisa dibuat dipaksa untuk bekerja dengan lebih baik Pemerintahan itu baik level nasional pun daerah Mereka mampu untuk berbaris dengan lebih baik Dan muncul inovasi-inovasi juga Dari pemerintahan daerah Bupati Tadi di Banyuwangi Di Seragen Di mana-mana Di Buleleng Itu ada muncul Pemerintahan daerah yang inovatif dan akuntabel Dan muncul merespon persoalannya menjadi lebih baik Nah ini energi ini harus sampai ke atas Dan mumpung ada Situasi PEN ini Di mana kita harus merespon pandemi dengan lebih baik Satu sisi kita harus menghandle COVID Satu sisi kita harus Maka akan muncul tadi political order Dan saya pikir ini efektif Kedepan Dan kita coba lagi disiplinkan lagi bangsa ini Hormati regulasi Hormati Tapi juga pemimpin harus menunjukkan keteladanan Keteladanan itu ya bisa Semuanya ini ya di awalnya akhirnya dari universiti Dari kampus Jadi Saya sepakat banget tadi yang disampaikan oleh Prof Badri Bahwa ke depan Memang harus ada political will yang sangat serius Untuk memberdayakan Dan menempatkan kampus As a Apa namanya As a leader Dalam membangun bangsa ini Tidak hanya dari segi visi misinya Tapi juga dari aktor-aktornya nanti Pelaku-pelakunya Dan itu saya pikir Apa namanya Bisa kita lakukan Karena Kampus kita Bagus-bagus kok gitu Dari universiti kita keren Dan sumber daya manusianya keren Yang harus pertanyaan itu Kenapa setelah itu Ketika mereka menjadi PN ASN Ketika mereka jadi pengusaha Mereka jadi Taruna Mereka jadi apapun Kenapa kemudian tidak muncul nih Apa namanya Dinamika yang Yang lebih produktif Ya kan Seperti halnya Kemudian itu bisa menjadi Itu bisa direfleksikan ketika mereka di kampus dulu Misalnya Nah ini menurut saya menjadi sangat penting Pertanyaan terbesar Kayak dulu lagi nih Kita lihat Wah ada Dulu ada anak jago main bola Di liga usia 12 Usia Berapa? Tapi then Waktu dia bergabung dengan PSSI Atau Dia gabung liga nasional Dia langsung Drop Kan gitu kan Apa yang What went wrong? Apa yang salah? What went wrong? Kalau dulu kan Buku Amerika itu What went wrong Amerika? What went wrong Indonesia? Kenapa? Jadi menurut saya itu ada tiga tadi Kapasitas, integritas, loyalitas Ini penting banget Lalu kemudian Nah terkait juga kampus Kampus juga punya PR Untuk mendisiplinkan Dan membenahi dirinya Menjadi lebih baik ke depan Bagaimanapun dia harus siap Lahir batin Untuk memang Menjadi Mengemban tanggung jawab Untuk mencetak Pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan Terima kasih Itu mungkin Awal dari Diskusi saya Semoga Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Prof Mas Prawitra Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Wabarakatuh Jadi Para hadirin dan hadirot Ini memang ada Hadirin dan hadirot Pak Karena acara ini Tidak saja Dilaksaksikan oleh Hadirin yang ada Di forum Zoom Tapi juga hadirot Yang menyaksikan Lewat live YouTube Live IG Jadi kalau yang ada di Zoom Itu namanya hadirin Kalau yang di luar itu hadirot Yang lewat YouTube Lewat IG Live itu hadirot itu ya Hadirin dan hadirot ya Alhamdulillah Luar biasa Tapi setelah mendengar Pemaparan dari Pak Dimas ini Ternyata saya baru sadar Telah keluar dari zona Anak muda ya Prof Karena batasan usianya 16 sampai 30 Ternyata saya sudah Tidak muda lagi Itu merujuk Banyak teori sih Bos Referensinya Jadi kalau generasi X Secara lebih luas Kalau itu kan Akhirnya dia tahun 79 Baru generasi Y Baru generasi Z Tugas generasi X ini Sebenarnya ya Tiga generasi ini Nanti transisinya Lalu kemudian akan Menurut saya Akan begitu kemudian Makanya memang Paling penting itu Adalah social bridging Tadi disampaikan Sama case Umur 12 sampai 14 Dia main bolanya Lincah Berani Tapi begitu Sudah masuk umur 20 Atau masuk klub Ternyata performanya Menurun Mungkin karena mikir Bayar tagihan Listrik Bayar pulsa Bayar kuota internet Sehingga Konsentrasinya Kalau dulu itu Fokus main bola Mungkin Ketika Ketika sudah Berkarya Banyak-banyak Banyak tagihan Sehingga performanya Menurun Masuk juga itu Tapi mungkin Tugas negara Harus mengurangi beban itu Nah Itu yang paling penting Social bridging Social bridging itu Jadi social capital bridging Itu penting Karena capital itu Apa Kalau mungkin pada saat kuliah Tadi juga Contoh disampaikan Social bonding Social capital bondingnya Kuat ini Tapi begitu sudah lepas Social bonding itu Sudah keluar Tapi tidak ada bridge Yang menjebatani Sehingga apa yang terjadi Koneksi itu Menjadi lost connection Ini mungkin yang harus Apa Menjadi Problem yang harus Kita benai sama-sama Artinya Khususnya untuk Perguruan tinggi Saya rasa Perguruan tinggi ini Harus seperti Apa ya Aplikasi di OS Atau Android Gitu Dia harus update terus Update terus Jadi jangan sampai Handphone-nya tinggi Tapi aplikasinya Tidak menyesuaikan Dengan smartphone-nya Begitu pula lah Dengan generasi muda Yang sebagai Sebagai pengguna Atau menerima Manfaat dari Fasilitas perguruan tinggi Ya harus Perguruan tinggi ini Juga harus menyesuaikan Dengan OS-nya terbarunya Spesifikasi terbarunya Gitu Jadi tanpanya update Atau upgrade Tentu saja Tidak ada koneksi Yang memadai Aliasnya akan menjadi Lemot gitu ya Makanya kita harus Upgrading Upgrading Dan updating Information Oke Baik Selanjutnya mungkin Kita Masih ada waktu Kita akan Memasuki Sesi Tanya-jawab Mungkin apabila Ada pertanyaan Atau Ada yang Tidiskusikan Mungkin Di antara para audiens Bisa mengetik Di kolom chat ini Kemudian Mumpung Narasumber kita Ada di sini Nah Ini menarik ini Mungkin Prof Badri Seperti Yang kita ketahui Kan bahwa Kalau kita bicara Masalah Tadi Riset ya Prof ya Perguan tinggi Sustek itu Bisa Bisa mendapatkan Riset yang luar biasa Sama seperti Halnya NUS Kemudiannya Berkolaborasi Dengan Di Israel Tadi itu Nah itu Kalau menurut Sementara kita Kita Mengetahui lah Bahwa Kalau secara Historis ya Historis kayaknya Mungkin Indonesia itu Tidak akan mungkin lah Ke Israel ya Kenapa? Karena kita itu Punya hutang budi Dengan Palestina Karena Palestina itu Adalah negara Yang pertama kali Mengakui kita Jadi Kemerdekaan kita itu Di acknowledge-nya Oleh Palestina pada waktu itu Jadi kita mungkin Secara moral Mungkin tidak akan Melakukan Kolaborasi Seperti halnya di China Karena mereka Memang tidak punya Hutang budi Dengan Palestina Tapi kira-kira Adakah Lembaga Atau institusi lain Atau Suatu Universitas Yang dapat kita Jadikan Rujukan Sebagaimana halnya China merujuk Seperti Israel Tersebut Prof Terima kasih Mas Prawitra Sebenarnya banyak ya Yang bisa menjadi Rujukan kita Terkait dengan Mana yang bisa Kita acu Untuk Start up Tadi Kalau kita lihat Posisinya itu ada Di sini nih Dari beberapa Kota ini Kalau kita lihat Saya rasa Beberapa negara Yang ada di Eropa Itu punya peluang Besar untuk Membimbing kita Karena Eropa adalah Kawasan yang Sedang aging Tapi pada yang sama Mereka itu membutuhkan Pasar yang besar Kalau kita lihat Di sini Yang paling tinggi Ada Amsterdam Kebetulan kita punya Hubungan Historis juga Di sana Ada Stockholm Terus kalau yang di Denmark itu ada Arhus Arhus itu juga bagus Dalam mengembangkan Start up Di Eropa Khususnya Dan mereka memang Basisnya itu Basis kampus University of Arhus Banyak start up Yang Teknologi yang Dihasilkan Jadi kita bisa Menyasar yang Teman-teman yang Dari Eropa tadi Atau Kalau misalnya Kita lihat juga Di China Sebenarnya Bisa kita Ajukan juga Karena Secara Histori juga Kita punya hubungan Sebenarnya Dengan China Minimal Nilai-nilai Konfusianism Itu juga Masih Beberapa itu Kita adopsi Di sini Jadi Banyak peluang Sebenarnya Atau India Ada Bangalore Di sini ada Mumbai Karena Sebahkan besar juga Kita Juga mengadopsi Budaya India Misalnya Minimal dari makanan Aja Beberapa kita adopsi Kemudian musik Juga kita adopsi Lewat Dangdutan Yang awalnya Juga memang Sebenarnya Berasal dari sana Juga Itu dari Sansekerta Tinggal Mungkin tugasnya Apa ya Bukan tugasnya Tugasnya pemerintah juga Mungkin Pemuguran tinggi juga Bagaimana Kita itu Mengorkestrasi diri Termasuk pemimpin daerah Untuk berhubungan Melakukan Sitter City Dengan mereka Karena Dengan melakukan Sitter City Misalnya Kayak Amsterdam Atau Arhus tadi Yang di Denmark Kita bisa Mengadopsi Bagaimana mereka itu Mengembangkan ekosistem Startup yang ada Di daerah mereka Atau di kota mereka Jadi Memang tergantung Daripada Nawa itu Para generasi muda Ini Ini bagaimana Harus mengubah Paradigma Kalau ada generasi muda Di sini Gunakanlah Segala sesuatu Yang bermanfaat Misalnya Media sosial Kita gunakan Bagaimana caranya Untuk memperbaiki Diri Kemudian sebagai Sarana Sosial capital Bridging Jangan saja TikTok itu Dipakai untuk Joget-joget saja Tapi harus ada Tiktoknya Nah Tiktok versi Indonesia Karena Kalau tidak salah Pas saja Sudah punya Ada tiktoknya Ada Tapi isinya Tidak ada Joget-joget Mungkin bisa meniru Dari konten TikToknya Sekolah Pasar Sarjana Kita berusaha Mengikuti Perkembangan zaman Tapi tidak ada Joget-jogetnya Tapi memang Social capital Bridging itu Memang harus Didasari oleh Political will Pemerintah Nah itu mungkin Bagaimana menurut Pak Dimas itu Kalau mengenai Political will Daripada pemerintah Untuk memfasilitasi Social capital Bridging ini Supaya generasi muda Tidak sampai Lost connection Itu yang paling penting Mungkin Pak Dimas bisa memberikan Masukan ini Kalau menurut saya pertama Yang tugas berat Dari kita semua ini Adalah memahami Bahwa Kenapa tugas berat Karena Selama ini kita selalu Dimanjakan Bahwa seolah negara itu Is everything And everywhere Problemnya sekarang Peranegara di banyak dunia Itu sudah agak Menyusut Karena muncul Kekuatan-kekuatan baru Khususnya dari Private company Dari multinational corporation Dan bahkan Dari kekuatan-kekuatan Masyarakat sipil Sesungguhnya Lebih juga besar loh Jadi kita tahu Bahwa di Indonesia aja Sebelum Indonesia berdeka Ada dua organisasi besar Yang sudah berdiri Misalnya Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Misalnya Itu satu sisi Lalu kemudian juga Potensi Masyarakat adat Luar biasa Kerajaan-kerajaan Nusantara Ini luar biasa potensinya Mereka juga memiliki Apa ya Kemampuan yang beradaptasi Artinya satu sisi itu Dan di lain hal adalah Hari ini kita harus melihat Bahwa relasi antara negara Dan masyarakat Itu tidak lagi Sifatnya konfliktual Tapi adalah kemitraan Itu harus disadari oleh Kalangan-kalangan aktivis misalnya Bahwa Mereka itu Atau banyak orang Mungkin hanya Karena akibatnya mereka merasa Bahwa negara Is everyone Everything Seolah negara lah Yang satu-satunya Yang memiliki Apa ya Kekuatan untuk menentukan Semuanya gitu Artinya Mereka berharap banyak Dan akhirnya tergantung Dengan negara Satu sisi Atau mereka juga Selalu mengkritik Dan menyalahkan negara Di lain sisi Tapi di saat yang sama Mereka juga berharap Bahwa negara yang melakukan ini Itu dan seterusnya Sebenarnya sah saja Valid Karena memang mandat negara Adalah memang yang ngurusi Ngopeni rakyatnya Tapi kita harus memahami Bahwa Dalam kontur sosiologi Ekonomi politik dunia Hari ini negara Harus bekerjasama Dengan berbagai kekuatan Yaitu Kalau kita sebut Dengan triple helix itu Yaitu adalah Kerjasama antara negara Masyarakat ekonomi Bisnis Dan Lalu kemudian Civil society Di civil society Itulah banyak anak muda Atau bahkan Kalau kita mau buat Pengarus utamaan Disitu banyak anak mudanya Semua mas Sekarang bisnis itu Menurut saya Perusahaan-perusahaan besar Tadi Yang seperti datanya Mas Prof Badri tadi Orang-orang kaya Indonesia Sudah masuk pada Generasi kedua Dan generasi ketiga Dan mereka sekarang Lagi mencoba Untuk beradaptasi Masuk dalam industri digital Perusahaan-perusahaan Yang mungkin Backgroundnya lama Ditembakau Misalnya Atau di kretek Mereka sekarang Sudah generasi kedua Ketiga Sudah siap-siap berpikir Memasuk ke digital Dan Itu di swasta Di pemerintahan Atau di masyarakat sipil Itu lebih dahsyat lagi Sekarang sudah banyak Muncul anak-anak muda Yang kemudian Memimpin ekonomi kreatif Untuk lalu Kemudian mereka Menjadi sosok-sosok Yang Apa yang Menjadi role model Bagi anak muda Yang apa itu Yang di ruang guru Bahkan Gojek Atau Apa Tokopedia Itu hampir semua Pemainnya adalah Anak-anak muda Yang lincah Dan punya visi maju Untuk Untuk bangsa ini Nah Lalu mereka beberapa itu Ada yang masuk di pemerintahan Nah di pemerintahan Sekarang kita tahu Ada Menteri anak muda Mas Menteri itu Mas Nadiem Misalnya Lalu kemudian Presiden juga sudah Membuat sebuah Institusi Bukan institusi ya Tapi Melengkapi Pemerintahnya Dengan anak-anak milenial Yang disebut dengan Staff kursus Presiden milenial Sebenarnya itu upaya Untuk Menggandeng Atau merangkul Atau membuka diri ya Bridging social capital Tadi Antara negara Dengan masyarakat Antara masyarakat satu Dengan yang lain Lalu Dan itu Pemain utamanya adalah Anak muda Tapi saya pikir begini Problemnya Lagi-lagi Bukan Yang dibutuhkan itu Oke Kita harus menghindari Atau memastikan Bahwa yang kita lakukan itu Bukan sifatnya simbolik Tapi kita harus masuk Pada ranah yang lebih substansi Bagaimana fungsi ini Betul-betul dijalankan dengan baik Esensi anak muda hari ini adalah Mereka Suka berkolaborasi Mereka suka Membuat yang startupnya Sifatnya kolaboratif Mereka Karena mereka punya kepercayaan Yang disebut dengan Sharing burden Sharing economy Jadi dengan itulah Sebenarnya muncul Esensi Pancasila itu Jadi satu hikmat Kebijaksanaan Bahwa lu gak akan bisa Menang sendiri Menguasai sendiri Mendominasi sendiri Dan menjadi konglomerasi sendiri Gak bisa Hari gini Karena PRnya banyak banget Karena para startup ini Mas Pra Para Witra Dan Prof Badri Kita tahu bahwa Hampir semua startup Itu bisa establish Bisa muncul dan besar Jika dia ketemu Dan memahami masalah Di sekitar mereka Lalu mereka memberikan Solusi di situ Jadi mereka nyadarin Bahwa ini masalahnya Gak bisa sendiri Mereka harus bareng Nah artinya apa Wacana konglomerasi Wacana dominasi Wacana hegemony Itu otomatis daruntuh Di anak muda hari ini Nah itu yang saya sebut Sebagai apa Hikmat kebijaksanaan Jadi Pancasila Find its way Untuk menemukan Formasinya di jaman ini Justru di jaman era digital Jadi anak muda ini Jangan salah loh Mereka meskipun main game Atau apa Mereka punya Kurang lebih ya Emotional cushion Yang cukup oke Sebenarnya Jadi dibanding misalnya Generasi-generasi Anak muda yang Sebelumnya yang berpolitik Terlalu segmentatif Dan konfliktual Dan akibatnya Yang muncul adalah trauma Antara berbagai segmen Yang sekarang itu Mereka lebih guyup Mereka mampu Bekerja sama dengan siapapun Apapun latar belakangnya Yang penting mereka punya Tujuan sosial ekonomi yang sama Nah Nah disitulah muncul Virtu Kalau kata Machiavelli Itu kan sebenarnya Negara itu Itu bisa Atau pemimpin itu Bisa maju atau tidak Bisa hebat apa tidak Itu ditentukan Dengan yang namanya Virtu The highest virtue Jadi the highest virtue Itu adalah sebuah Kemuliaan tertinggi Dan itu selalu Kaitannya dengan Common goods Kebajikan bersama Kemaslahan bersama Nah Jadi hindari simbolisasi Tapi Bangunlah sebuah Virtu Dibangunlah sebuah Value Dibangunlah sebuah Apa namanya Substansi Yang memang betul-betul Mampu merekatkan Bangsa ini menjadi lebih baik Saya pikir ini Belum dilakukan secara serius Kita punya Kalau kembali lagi Tadi yang Saya sampaikan Jadi capacity Integrate dan loyalty ini Kita mungkin sudah banyak Mas institusinya Hari ini ada Badan Pancasila Itu BPP Pancasila Tapi juga Dengan segala hormat Itu juga pendekatannya Masih agak Konservatif ya Jadi Kalau mereka ingin Mesosialisasikan Pancasila Itu mereka harus Bisa menawarkan Sebuah formasi Yang memang relevan Untuk anak-anak muda Tidak ada anak muda Mungkin Ketuanya kan Sejauh ini kan Bu Mega ya Jadi Ya Bu Mega Pastinya Sudah bukan muda lagi Tapi It's okay jika Tadi ada kolaborasi kerjasama Jadi ternyata saya temuin Mas dalam riset politik saya Ternyata konflik politik Di Indonesia itu Tidak hanya antara Partai politik Atau ideologi politik Yang satu dengan yang lain Yang berbeda Atau dengan Antara ideologi Atau Atau sara Agama dan Sosial etnicity Misalnya itu identitas Tapi ternyata Ternyata antara Kelompok tua Dan kelompok muda Dan itu selalu hadir Baik laten Maupun manifest Antara 45 Soekarno dengan Soekarni Lalu 65 Antara Perwira-perwira Angkatan Darat Yang muda Seperti Letkol Untung Seperti Orang-orang muda Dengan yang tua-tua General Ahmad Yani General Nasution Lalu kemudian Apa lagi Di tahun Era demokrasi Lagi-lagi gitu Dulu di Di demokrasi Anda mungkin pernah ingat Di era reformasi Antara presiden SBI Waktu itu Antara Iya dengan SBI Dengan ketua umum demokrat Anas Urbaningrum Itu juga sesungguhnya Konflik antara Yang senior Dengan yang junior Lalu yang sekarang Jadi yang Senior Gak gue Yang junior Nah ini sekarang Ini sekarang Ini menjadi fenomena Nah Itu That explain mas Bahwa Problemnya begini Ini ada problem serius Bukan hanya problem populasi Bahwa ini Kelompok tua masih produktif Merasa produktif Seperti tadi kan Biden dan Donald Trump Dia masih pengen jadi presiden Ini usia 78 Mahathir Muhammad 90 Masih mimpi pengen jadi Perdana Menteri Which is kalau mereka mampu Fine Iya Kan gitu Tapi problemnya Hari ini tuh Dia gak bisa gitu By default populationnya Number of populationnya Mereka harus cerdas Mereka harus kombinasi Kolaborasi Jadi mereka harus ngerangkul Anak muda dan memberikan Space dan facility Kepada anak muda Untuk grow Tapi at the same time Anak muda ini juga harus sadar Dia juga gak bisa Gak sabaran Dia harus tahu bahwa Dia juga harus butuh bantuan Dari senior Dari mentor Hampir semua pemimpin yang sukses Atau negara sukses Ada proses mentoring mas Pasti Antara Cokro Dengan Bung Karno Mentoring Antara Hampir semua pemimpin besar Itu ada mentoringnya Karena memang Betul mas Itu yang harus dilakukan Nah karena disitu Makanya junior Senior sama junior Ini kerjasama Jangan berantem Nah ini mungkin pesan Kepada Situasi politik hari ini Yang tua juga Jangan terlalu pengen Terus-terusan tampil Dan Status ku Yang muda juga harus tahu Bahwa Meskipun ini saat mereka Tapi mereka masih butuh Gitu kan Butuh bimbingan Butuh diskusi Butuh kaderisasi Saya pikir ini yang harus dibentuk Lagi-lagi yang pertemuan itu Kampus mas Karena kampus itu kita Semua orang masuk ke kampus itu Tanpa ada kecurigaan kok Mereka disitu memang Mau cari ilmu Dalam konteks cari ilmu Sebenarnya Kalau menurut saya Gak usah ada politik Mas Sampaikan tadi Mas Prabitra Ngomong Kita juga harus cari Misalnya selain Israel Kita harus mengakui loh mas Israel itu actually Kalau soal knowledge Dia consistently good Jadi menurut saya Bukan good lagi Best Jadi gak apa-apa Kita belajar dari mereka Kok bisa ya Bangsa sekecil itu Ya kan Di tengah-tengah Middle East Tapi mereka luar biasa gitu Atau Singapura Jadi Indonesia Should learn Dari Indonesian Students Itu juga Belajar Jangan mereka juga Gampang terprovokasi Gampang terpetak-petak Dengan kotak-kotak Tapi bahwa mereka paham Bahwa mereka harus belajar Politics Nah di kampus lah Politics itu Jadi tadi yang saya sampaikan Politics Dalam hal Keluargaan Kebangsaan Bukan power Itu yang kami tawarkan Dalam sekolah kader bangsa Sekolah apa Kadar bangsa fellowship program Dan ini kami ingin Dan insya Allah Kedepan semoga kita Di Paskasarjana Uner Ini akan membentuk Sebuah Apa namanya Sebuah program Yang mampu melahirkan Pemimpin bangsa Yang paripurna Jadi anak-anak muda Yang tidak hanya Jago dalam Spesialisasi mereka Tapi mereka juga Punya visi Kenegaraan Yang luar biasa Untuk bangsanya Karena Lagi-lagi Penting sekali mas itu Untuk Apa Untuk kita Mainkan ke depan lah Dan itu memang Belum ada juga Di secara spesifik Dilakukan oleh kampus-kampus itu Kampus-kampus lain Sama kesatria air langga Semoga bisa Melahirkan sesuatu yang Bagus untuk Nusantara Terima kasih mas Terima kasih Ini Ada yang Sangat-sangat setuju Dengan pendapatnya Pak Jimas Ini ada Bu Agata Rednosari Di chat Nah kemudian Ini ada pertanyaan Dari Koit Abdillah Koko Mabah 2021 Magister Psikologi Profesi Konsentrasi Industri Organisasi Ya Mungkin ini pertanyaan Satu pertanyaan saja Mungkin kita buka Mengingat Keterbatasan waktu kita Karena akan Melaksanakan Ibadah Selap Junat Nah Intinya Telah disampaikan Bahwa ada Sepuluh orang Terkaya di dunia Kebanyakan Berangkat dari Sektor teknologi Hal ini Menuntut kita Untuk juga Mendalami teknologi Saat ini Mulai juga SD Yang ekstra Kulikolernya Diajari coding Dan sebagainya Hal tersebut Menjadi sebuah peluang Dan ancaman Misalnya Di bidang human resource Banyak aplikasi Sebuah orang yang membantu Tapi justru Bergeser eksistensi Beberapa sektor profesi Misalnya orang Mau konsultasi hukum Tidak perlu cari Pengacara lagi Baca google saja Nah Itu contoh Nah Alhamdulillah Aku tuh Saya bukan pengacara Nah Disini Bagaimana Kira-kira Menurut Prof dan Pak Dimas Menyikapinya Kemudian Kira-kira Masukan apa Yang dapat Diberikan Sebagai Resilensi Bagi kami Supaya terus dapat Bisa fight Di era pandemi ini Maupun disrupsi Pada saat ini Munggo Prof Badri mungkin Terima kasih Mas Koko Pertanyaannya Sangat menarik Tahun 2017 Saya juga menyampaikan Hal yang sama Bahwa Ada Akan ada Beberapa profesi Yang memang Akan hilang Sama seperti yang Diprediksi oleh McKenzie Maupun World Economic Forum Misalnya kayak Akuntan Lawyer Dokter Dan seterusnya Saat ini Misalnya Hal tersebut Diakselerasi Ketika Masa pandemi Dokter Akhirnya Enggak berani Tetap muka Cukup Konsultasi Via telepon Dan lain-lain Nah Apa yang harus dilakukan Sebenarnya Tentu Masing-masing profesi Perlu melakukan Adaptasi Dengan Fenomena tersebut Di beberapa Tulisan Saya sampaikan Perlu ada Reskilling Dan Upgrading Reskilling Ya mungkin Dulu Keterampilan Yang saat ini Dimiliki Itu sudah Relevan Untuk Kebutuhan Dunia Saat itu Tapi Ketika Kondisinya Seperti ini Industria Revolution 4.0 Sudah berlaku Tentu Perlu ada Reskilling Lagi Saya ingat Tahun 2015 2016 Singapura Itu memberikan Jatan Memang Untuk Semua penduduk Antara 5-10 juta Untuk melakukan Reskilling Agar penduduk Singapura Ini Selalu Sesuai Dengan Dan relevan Dengan Kebutuhan Pasar Ya Ketika Industrial Revolution 4.0 Itu ada Bagaimana dengan Indonesia Saya rasa saat ini Dengan hadirnya Youtube Dan lain-lain Pinter-pinternya kita Melakukan Reskilling tersebut Bagaimana Menyesuaikan diri Yang kedua adalah Upgrading Upgrading ini bisa Dilakukan Misalnya Bisa secara formal Maupun informal Kembali lagi Dengan Hadirnya Internet Ini sebenarnya Akselerasi Kalau menurut saya Internet ini Menjadi Katalisator Dunia Untuk Semakin Setara Karena sebelumnya Itu banyak Informasi yang Hanya dimiliki oleh Negara-negara kaya Dan hanya Beredar di kalangan Mereka saja Begitu ada Internet Terus ada Youtube Ada segala macam Social media Yang Expose Bagaimana How to Advance yourself Itu akan Jauh lebih bagus Bisa kita manfaatkan Tadi Mas Pawitar Menyampaikan Tolong gunakan Social media Lebih bijak Dan bisa Upgrade diri Itu Saya setuju Sekali Terus Yang selanjutnya Apalagi ya Jadi reskilling Upgrading Dan tentunya Ya membuka diri Karena saya Melihat Begini Ada banyak orang Yang Memiliki Psychological capital Yang mungkin Agak Kurang ya Kalau menurut saya sih Indonesia ini sebenarnya Punya Psychological capital Yang cukup tinggi Yang Di beberapa tulisan Saya sampaikan Saya rasa Mas Koko Dari Psikologi Faham Ini Akronimnya Hero Positive psychology Hope Efficacy Resilience Sama Optimism Orang Indonesia Itu harus punya Hope Harapan Efficacy Resilience Tahan Banting Dan Optimism Ketika Perkembangan Teknologi Yang seperti ini Modal Sikis Ini adalah Modal Yang paling besar Boleh Apply Reskilling Atau Upgrading Tapi kalau Enggak punya Hero Tadi Pasti Melakukan Reskilling Dan Upgrading Itu akan Setengah-setengah Dengan Hero Tadi Sebenarnya Akan Banyak Opportunity Yang bisa Open up Sehingga Ketika Perubahan Seperti yang ada Sekarang ini Justru ini Menjadi Peluang Buat Kita Untuk Melayani Semakin Banyak Orang Itu mungkin Akan Membuka Open up Seperti yang Sampaikan oleh Mas Don Tadi Bahwa Justru dengan Kondisi yang Sekarang ini Banyak Start up Itu Tidak Ngomongin Tentang Hegemoni Kekuasaan Atau Miliknya Pribadi Dan Justru Open up Untuk Semua Orang Karena Semakin Bermanfaat Maka Itu akan Semakin Banyak Orang Yang Mengapresiasi Dan Akan Membesarkan Apa yang Sudah kita Punya Mungkin Itu Mungkin Kalau dari Pak Dimas Ada yang Udah Ditanggapi Tadi Sedikit Apa Poinnya Tadi Yang Ditanyakan Ini Bagaimana Caranya Kita Menyikapi Gini Karena Ada Eksistensi Bari Beberapa Sektor Profesi Pasti Tergeser Karena Ada Teknologi Kemudian Bagaimana Resilensi Supaya Tetap Bisa Bertahan Di era Pandemi COVID Ini Maupun Disrupsi Pada Saat Ini Begitu Memang Ini Bicara Tentang Luas Ini Soal Sosial Capital Lagi-lagi Daya Tahan Sebuah Bangsa Saya Kalau Dulu Ingat Kalau Lagi Sekolah Di Musim Dingin Waktu Saya Ambil Studi Di Luar Itu Biasanya Kalau Anak Mau Ujian Itu Kan Buka Library Buka 24 Jam Dan Jika Ada Winter Itu Biasanya Anak Kita Anak Indonesia Itu Jam 5 Sore Itu Sudah Pulang Selimutan Di Flat Ya Di Accommodation Tapi Kalau Anak Anak Dari Vietnam Dari Jepang Dari Tiongkok Itu Khusus Sekolah Untuk Ujian Menengah Ujian 24 Jam Sebenarnya Kalau Kita Jam 5 Sore Sudah Selimutan Itu Biasanya Ini Endurance Terus Bagaimana Kita Bisa Survive Dengan Berbagai Pressure Yang Kita Terima Saya Punya Teman Dengan Segala Hormat Kuliah Kuliahnya Di Kampus Yang Hebat Dan Di Kota Yang Tenang Satu Kali Dapat Terima Kerja Di Perusahaan Besar Di Jakarta Turun Di Jatinegara Dan Nekretapi Lihat Dia Lihat Macet Dan Sangat Chaotic Situasinya Dia Tidak Terbiasa Dengan Itu Yang Terbaik IPK Nya 3,9 Dan Itu Pekerjaan Keren Semua Orang Pengen Itu Pekerjaan Dengan Gaji Yang Dahsyat Dia Mutuskan Pulang Hari Yang Sama Dia Keluar Dari Jatinegara Dilihat Macet Semua Dia Merenung Sekitar Setengah Jam Dia Beli Tiket Pulang Hari Itu Kota Tersebut Itu Pilihan Itu Bukan Juga Mengilustrasikan Betapa Kita Sesungguhnya Apa Namanya Ya Tentu Ada Alasan Why People Choose You Apa Namanya Langkah Langkah Yang Tidak Dia Lakukan Tapi Kita Bicara Tentang Keligatan Dalam Mendapatkan Peluang Saya Pikir Ini Penting Sekali Mas Bahwa Kita Tahu Bahwa Dan Itu Pemahaman Bagaimana Supaya Bangsa Ini Maju Juga Tidak Bisa Merasa Bahwa Semata Mata Dunia Ini Hanya Mampir Ngombe Misalnya Bagus Sebenarnya Itu Menurut Saya Tapi Kita Bicara Tentang Bagaimana Kita Tata Indonesia Dengan Baik Yang Kemudian Kita Akan Juga Baik Dan Gak Hanya Kita Yang Baik Kita Banyak Orang Bisa Kita Ajak Kebaikan Jadi Saya Pikir Ini Juga Sebuah Perspektif Yang Harus Kita Berikan Itu Namanya Social Capital Itu Namanya Integrity Yang Saya Bilan Ini Soft Power Bukan Hard Power Skill Knowledge Jurusan Perkuliahan Jurusan Skill Pekerjaan Nantinya Tapi Ini Kedepat Sikap Mental Yang Kita Lihat Kalau Juga Timur Menurut Saya Social Capital Sudah Jauh Keren Beda Dengan Masa Masa Lampau Selalu Ada Identik Misalnya Kalau Segmen Masyarakat Ini Tidak Bisa Maju Jadi Ada Stigmatik Stigmatik Hampir Sekarang Ternyata Itu Tidak Terbukti Setelah Mereka Terinklusi Dengan Education Yang Baik Dengan Keteladanan Kepemimpinan Lokal Yang Baik Dengan Program Pembangunan Database Yang Bagus Juga Person Teknis Yang Kita Benahin Di Birokrasi Tidak Mungkin Ada Program Pembangunan Dari Pusat Sampai Ke Masyarakat Jika Database Kita Tidak Benar Jadi Tepat Guna Tepat Sasaran Database Sampai Sekarang Data Ini Menjadi Problem Nah Hal Itu Kemudian Memunculkan Perubahan Di Masyarakat Transformasi Jadi Saya Pikir Ini Namanya Transformasi Ternyata Terasa Bahwa Ini Hambatan Banget Gitu Gak Bisa Majulah Kalau Sudah Susah Gitu Gak Juga Tapi Kita Mampu Transformasi Itu Dengan Dengan Sebuah Lagi-lagi Ada Game Changer Jadi Game Changer Itu Yang Tetap Lembaga Pendidikan Yang Inklusif Yang Yang Lagi-lagi Yang Excellence With Morality Jadi Itu Dia Lihat Lihat Hampir Semua Pemimpin Kita Bung Karno Bung Hatta Pak Dirman Tentara Tapi Dia Punya Apa Coba Dia Punya Dia Mendidik Rakyat Dia Turun Kebawah Untuk Memberikan Pengajaran Dan Pendidikan Kepada Masyarakat Kepada Murid Kepada Anak Muda Jadi Setiap Pemimpin Adalah Pengajar Nah Sekarang Itu Menjadi Pertanyaan Ya Kan Nah Ini Juga Harus Begitu Siapapun Yang Merasa Memimpin Dia Harus Mampu Menggembalakan Same Time Kalau Guru Yang Baik Itu Bisa Menunjukkan Keteladanan Yang Baik Karena Dia Inspirasi Ini Begitu Kalau Saya Mas Lagi-lagi Kedepan Itu Apapun Bisa Terjadi Dari Pepatah Rangjawa Lama Inggar Sosung Tulodo Ing Madio Mangun Karso Tutwori Handayani Itu Middle Dia Ing Madio Mangun Karso Membangun Karsa Ibarat Lapangan Bola Tugul Itu Tidak Bisa Masuk Bola Tidak Masuk Gawang Kalau Tidak Ada Umpan Umpan Yang Bagus Sehingga Mulai Dari Back Dari Pemain Tengah Hingga Dilemparkan Kepada Pemain Depan Itu Yang Terbaik Itu Bergantung Daripada Umpan Yang Dilemparkan Oleh Barsen Belakang Tengah Terima Kasih Alhamdulillah Kita Sampai Di Penghujung Acara Pada Acara Erlangga Forum Pagi Hari Ini Terima Kasih Atas Kehadiran Pak Dimas Prof Badri Terima Terima Kasih Pula Atas Partisipasinya Para Hadirin Dan Hadirot Yang Setia Mengikuti Acara Erlangga Forum Pada Hari Ini Jangan Lupa Untuk Tetap Stand B Mengikuti Info-info Terupdate Mengenai Acara Erlangga Jangan lupa Subscribe Serta Like Di Akun Media Sosial Sekolah Pasar Sajar Universitas Erlangga Saya Akhiri Acara Pada Pagi Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Semuanya Mantap Ty Assas Bet AF ½ anti Ag